Siwa Korea Selatan Dalam satu tahun terakhir saya tinggal di kota ini untuk bekerja Seoul, kota yang ramai dan super sibuk Setiap hari saya harus menunggu dengan antrian yang panjang untuk naik subway dan kadang gak bisa naik karena gak muat Kalau ada waktu luang, saya sering pergi ke Pasar 6D Moon untuk bisa merasakan kehidupan orang-orang di sana Tapi kenapa ya? Akhir-akhir ini saya merasa kosong dan hambar Walaupun didengar keramaian, saya masih merasa sepi Kenapa ya? Apa yang membuat saya merasa sebagian siwa hilang? Saya mencoba membuka album Lawas Tiba-tiba hatiku merasa berat dan kenangan itu muncul satu per satu Wah, lindu pada teman-teman Ini keluarga-keluarga Indonesia yang selalu mendukung saya Oh iya, ini waktu ketemu dengan anak-anak SMA Aduh, sayur sup Wah, macam-macam sate Ini bangsi goreng di pinggir jalan ini Oh ini bakso Makanan ter-favorite kuda Ini waktu perjalanan ke Jogja Ini tunggu di Jogja ya Borobudur Pemandangannya luar biasa Nggak bisa dilupakan Dari atas Borobudur Langit dan gunung semua alami indah dan harmoni Semua duduk santai-santai ya di depan perampanan Perampanan juga nggak kalah menarinya ya dengan Borobudur Luar biasa Melihat foto ini saya jadi merinding Ini waktu ke alun-alun di Jogja Ada acara yang diadakan oleh bapak-bapak Mereka pakai baju tradisional Wah, pakai batik Keren banget ini Malioburu Ini tempat yang paling banyak menyisakan kenangan Kalau malam Jalan Malioburu paling terang dan ramai Wah, saya sering makan di warung dan duduk seperti ini Oh iya Ini Madura ya Bukit Kapur Suasalah Sudah lama nggak ketemu Kapan bisa makan lagi Ini foto saya yang diambil teman Saya pakai scarf Tapi sepertinya jirubab ya Kuwadi Madura Ini sangat mengagumkan Wah, teman-teman Ada yang pernah makan bebek sinjai? Ini foto pertama Waktu di Bali Video ini diambil Sekitar 10 tahun yang lalu Dan saat itu Saya menonton Tayangan tradisional ini Matahari terbit di promo Api biru di Kawaijen Pemandangan di atas Kawaijen Kapak yang beribadah di Gunung Rincai di Lombok Matahari terbit di Lombok Itulah momen-momen terbaik dalam hidup saya Saat tinggal di Indonesia Untuk mengobati rasa rindu Saya mencoba menghibur diri Dengan mengadakan quiz Dan mengajar bahasa Indonesia Pada adik-adik saya Pernah juga saya tunjukin opening ceremony ASEAN game tahun kemarin Dan untuk merasakan rasa Indonesia Saya sering mengajak teman-teman Dan adik-adik saya Untuk makan kuliner Indonesia Sambil mengajar budaya makanan Indonesia Tentu saja Pakai tangan Tapi Kerinduan saya pada Indonesia Semakin tidak terbundung Setiap tahunnya Saya berharap Agar bisa kembali ke sana Dan sejenak melepas rindu Dalam dada Tidak ada alasan untuk jatuh cinta Pun tidak perlu alasan untuk rindu Karena Indonesia adalah Roma kedua Bagi saya